Salam sejahtera sobat-sobat warin dimanapun berada Warin, wartawan incil Sobat warin, sobat-sobat wartawan incil Baik kawan-kawanku, sobat-sobat warin Pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang tentang salah satu pengajaran Yang sempat dilontarkan oleh beberapa orang yang mengaku-ngaku Kristen Bahkan mengaku sebagai pendeta Yang mengatakan bahwa Kekristenan akan runtuh Akan bubar Jika tanpa doktrin Trinitas Jadi doktrin Trinitas dianggap sebagai tonggak utama dari kekristenan Maka jika kekristenan ditinggalkan Kekristenan akan hancur lebur berkeping-keping Ada beberapa orang ya Salah satu contohnya adalah pendeta dari dosen dokter STT Jakarta Pak Weli Banden Solang Dalam salah satu acara debatnya dengan Pak Benny Irawan beberapa waktu yang lalu Juga pernah mengatakan hal yang sama Trinitas ini tonggak Dia tidak mengatakan kata-kata persis seperti itu ya Tapi pesannya intinya dia ingin menyampaikan kepada banyak orang bahwa Tanpa Trinitas maka kekristenan N Loh gue N Nah sahabat-sahabat teman-temanku Sesungguhnya pengajaran seperti ini adalah pengajaran yang sama sekali tidak benar Kalau dengan kata tegas saya katakan bahwa ajaran ini adalah ajaran dari setang Yang memutar balikkan kebenaran Yang sebenarnya adalah Justru tanpa Trinitas Kristen akan muncul ke asliannya Sedangkan dengan Trinitas Kristen menjadi Kristen palsu Atau Kristen modifikasi Atau Kristen apalah Sebab Kristen itu artinya kan pengikut Yesus Orang yang percaya kepada Yesus Yang mengikuti jejaknya Yesus Maka disebut pengikut Yesus Atau Christian Kristen Pengikut Kristus Nah Allah yang dikabarkan oleh Yesus Kristus adalah Allah Bapak Yesus menunjuk Allah Bapak sebagai satu-satunya Allah yang benar Sedangkan ajaran Trinitas Mengajarkan Allah yang berbeda Jadi Allah yang dikabarkan oleh Trinitas Itu ada Allah Bapak Allah Ana Allah Roh Kudus Beda sekali dengan ajaran Yesus Ataupun ajaran para nabi dan ajaran para rasul Sehingga teman-temanku Sesungguhnya Ajaran yang mengatakan bahwa Kristen harus percaya Trinitas Ini benar-benar pembodohan dan pembohongan publik Pemutar balian kebenaran Ini tipuan setan Mengapa tipuan setan? Karena setan ingin Supaya Trinitas tetap diajarkan Supaya Kristen tidak menjadi Kristen yang asli Supaya Kristen menjadi Kristen yang palsu Setan tidak mau kekristenan menjadi murni Kemudian yang kedua teman-temanku Sesungguhnya Jika Anda saat ini Berorganisasi di suatu gereja Apakah ketika Anda meninggalkan Doktrin Trinitas Maka Anda harus keluar dari agama Kristen Dan pindah ke organisasi lain Ini juga jebakan setan Setan menipu Anda Mengatakan bahwa kalau Anda tidak percaya Trinitas Berarti Anda tidak bisa jadi orang beragama Kristen Anda harus pindah jadi agama lain saja Agama Buddha, agama Hindu, agama Islam, atau agama lain Ini tipuan iblis Sebab sesungguhnya Jika Anda atau kita Sudah tidak lagi percaya Trinitas Justru kita semakin dekat menjadi pengikut Yesus Pengikut-pengikut Yesus baca di Alkitab Pengikut-pengikut Yesus abad pertama Tidak ada satupun yang mengajarkan Trinitas Jadi Trinitas jelas bukan ajaran Kristen Bukan ajaran Yesus Sekali lagi saya katakan teman-teman Saya himbaw Seorang yang saat ini atau hari ini Sedang bergabung di sebuah organisasi Yang namanya agama Kristen Agama itu kan bikinan manusia saja Ketika Anda meninggalkan Trinitas Anda tidak perlu keluar Atau ganti organisasi Tidak perlu Yang perlu adalah Anda mengubah Jadi Meta itu berubah Noya itu pikiran Meta noya artinya berubah pikiran Bahasa Indonesia ditulis dengan kata Bertobat Bahasa Inggrisnya Repent Bertobat atau repent Atau berubah pikiran Itu yang harus Anda lakukan Pikirannya saja kita berubah Tadinya kita mempercayai Alah Trinitas Nah setelah tahu Trinitas bukan ajaran Alkitab Ya tinggal berubah pikiran Sadar bahwa satu-satunya Alah yang benar adalah Bapak Yesus adalah utusan dari Bapak Apakah kemudian harus pindah organisasi Buat apa Justru bagus jika Anda bisa bertahan di situ Misalkan Anda tadinya berorganisasi di organisasi yang namanya gereja katolik Roma Anda tetap saja di situ Menjadi terang bagi orang-orang di situ Tidak perlu harus pindah organisasi apalagi ganti baju Agama Tidak perlu teman Ya Sebab Kristen yang asli Itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan organisasi-organisasi bikinan manusia zaman now ini Anda tetap bisa berorganisasi di organisasi Hindu Dharma Tanpa harus masuk ke sebuah organisasi Kristen Untuk menjadi pengikut Yesus Organisasi siapa? Hindu Dharma misalkan Tapi bisa mempraktekkan menghidupkan ajaran-ajaran Yesus Seperti yang dilakukan oleh Mahatma Gandhi Seorang pelaku Hindu Dharma Dia menghidupkan ajaran-ajaran Yesus Dia tanpa berubah baju dengan nama agama Kristen Tidak Dia tidak menjadi organisasi gereja tertentu Tidak Tetapi dia menghidupkan ajaran-ajaran Kristus Dalam hal ini Mahatma Gandhi bisa disebut sebagai pengikut Kristus alias Kristen Nah begitu pun dengan Anda Misalkan maaf ya teman-teman Kalau ada di antara Anda yang mungkin sedang beragama Atau berorganisasi di sebuah agama yang namanya Islam Apakah ketika Anda kemudian percaya kepada Yesus Percaya kepada Nabi Isa Kepada ajaran-ajaran Nabi Isa Maka harus keluar dari agama Islam Dan pindah ke kota Ke organisasi agama Kristen Tidak Jika ada yang mengatakan Anda harus pindah Ini kebohongan Iblis Ini penipuan Iblis Seorang Muslim tidak harus Ketika percaya Yesus tidak harus pindah atau keluar Dari organisasi Islam Sama sekali tidak Karena masalah ikut Yesus Ini adalah kesadaran pikiran Yang tadinya tidak Tidak percaya kepada Nabi Isa Kemudian menerima Nabi Isa Sebagai utusan Allah yang benar Ajaran-ajarannya benar Dan mau meneladani ajaran-ajaran Nabi Isa Maka Anda otomatis menjadi pengikut Kristus Tanpa harus pindah Ganti baju agama Ini penting dipahami ya teman-temanku ya Jadi siapapun Anda yang hari ini mengaku-ngaku Kristen Mengaku-ngaku orang gereja Tapi kemudian mulai sadar Buat Trinitas ternyata bukan ajaran Kristen Trinitas bukan ajaran Yesus Apakah saya harus keluar dari organisasi saya Saya harus pindah kemana Tidak perlu teman-teman Kehidupan Kristen sejati adalah hubungan antara manusia dengan Allah Dengan Yesus Kristus sebagai perantarannya Bukan hubungan antara manusia dengan Manusia-manusia lain Kekristenan yang diajarkan oleh Yesus Mendamaikan antara hubungan manusia kita dengan Allah Bukan berdamai dengan manusia dengan ideologi-ideologi lainnya Ingat Yesus mengatakan Yesus memang dikatakan sebagai Raja Damai Yesus mendamaikan Apa yang didamaikan oleh Yesus? Hubungan antara manusia yang tadinya terputus dengan Allah Akibat dosa Itu didamaikan Manusia bertobat Kemudian damai hubungan dengan Allah Manusia tidak Yesus Kristus tidak mendamaikan hubungan manusia yang satu dengan manusia yang lain Dalam arti ya Penjahat didamaikan dengan orang baik Hidup damai ya Hidup bareng pemerkosa Hidup bareng dengan orang baik Anak-anaknya diperkosa Tidak apa-apa Damai-damai saja Bukan begitu Tapi Yesus mengatakan Ada ayatnya di dalam Injil Jangan kamu sangka aku datang untuk membawa damai Aku datang bukan untuk membawa damai Melainkan pedang Nah itu bahasa perumpamaan Yesus Di Injil yang lain Dalam konteks yang sama Yesus berkata Jangan kamu sangka aku datang untuk membawa damai Aku akan memisahkan bapak dari anaknya Suami dari istrinya Keluarga dari keluarganya Jadi ketika berbicara masalah ideologi Kebenaran Allah Yesus mengatakan Kamu akan berpisah Bahkan kamu akan ditinggalkan oleh suamimu Oleh istrimu Bahkan oleh anak Oleh orang tua Oleh keluarga-keluarga terdekat Kamu bisa berpisah Bisa tidak damai Tapi hubunganmu akan damai dengan Allah Jadi perdamaian yang dibicarakan oleh Yesus ini Damainya manusia yang tadinya terputus hubungan Akibat dosa Terputus hubungan dengan Allah Didamaikan Bukan mendamaikan antara Ya orang jahat Hidup bareng dengan orang baik Pemerkosa Penipu Hidup bareng dengan orang-orang biasa Kita hidup bareng Tidak apa-apa Dicuri ya Tidak apa-apa Damai saja Diperkosa anak-anak kita Tidak apa-apa Damai saja Bukan begitu Gelap dan terang Tidak bisa didamaikan Setan dan Malaikat dan Iblis Allah dan setan Tidak bisa didamaikan Nah jadi Jangan gagal paham dalam hal ini ya teman-teman Baik itu saja teman-teman Semoga apa yang bisa Dicerna Apa yang bisa ditangkap Ini menjadi hal yang penting dalam kehidupan kita Shalom Terima kasih buat mau menonton Memperhatikan Pay attention di channel Wartawan Injil Sobat-sobat warin Salam jumpa di video-video yang lain Haleluya Selamat menikmati